Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Indahida Sapitri Baik, jadi video ini merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya Jadi disini saya akan membahas tentang metode matriks balikan atau inverse Jadi metode matriks balikan atau inverse ini merupakan metode eliminasi Gauss-Gerdan yang merupakan dasar pembentukan matriks balikan yaitu matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas I Kemudian disini ada contoh soal yaitu selesaikan sistem persamaan lanjar dengan metode matriks balikan dimana X1 dikurang X2 ditambah 2 X3 sama dengan 5 3 X1 ditambah X3 sama dengan 10 dan X1 ditambah 2 X3 sama dengan 5 Baik, jadi kita langsung masuk ke Microsoft Excel Oke, jadi kita udah di Microsoft Excel dan disini juga saya sudah menuliskan persamaannya dimana untuk nilai persamaan yang ini kita tuliskan disini dan kita akan menggabungkannya dengan nilai yang ini dimana nanti akan menjadi nilai 1 diagonal seperti ini kemudian disini saya sudah menuliskan rumus dimana disini langsung kita masukkan aja ke rumusnya yaitu sama dengan R2 berarti yang ini R2 dikurang dengan 3 dikali dengan R1 oke, kita tinggal tarik ke samping oke, udah kita tarik ke samping kita lanjut yang ini R3 dikurang dengan R1 oke kemudian untuk yang baris pertama ini tetap tetap yang ini tinggal kita copy aja ke samping oke jadi untuk yang pertama kita sudah mendapatkan di nilai yang ini sebentar oke jadi untuk yang di nilai yang pertama ini kita sudah mendapatkan dia menjadi matrik 1 0 0 seperti ini 1 0 0 oke, kita lanjut disini sudah saya tuliskan juga rumusnya dimana kita tinggal memasukkannya aja lagi yaitu sama dengan baris kedua atau R2 per 3 enter kita tarik ke samping kita warnakannya biar dia kita tidak keluruh gak jadi untuk yang baris pertama dan yang ketiga itu tinggal kita masukkan aja dari yang sudah dari yang sudah ada nilainya tinggal kita copy langsungkan oke sebentar saya warnakan biar selamat oke jadi disini kan tadi udah kita dapatkan nilai 1 0 0 jadi pas kita cari lagi disini disini sudah dapatkan hasil 0 0 1 dan untuk yang ini belum nih masih min 1 1 1 1 jadi untuk mencarinya kita masukkan lagi dia ke rumus yang ini berarti sama dengan raw 1 dikurang min 1 min 1 yang ini berarti kita ikat dengan mengklik tombol F4 dikurang dikali R2 jadi tinggal kita tarik lagi oke kemudian yang yang ini sama dengan baris ketiga kita kurangkan dengan baris kedua tinggal kita tarik aja ke samping dan buat yang ini tinggal kita klik dan enter jadi gak payah kita buat rumus lagi gitu jadi untuk yang kedua juga kita udah dapat nih 0 1 0 sama seperti yang ini 0 1 0 jadi kita akan membuatnya seperti ini kan ini 1 0 0 udah kemudian 0 1 0 udah udah jadi tinggal satu satu persamaan lagi jadi kita tinggal masukkan aja lagi sama dengan R3 baris ketiga per 1,666667 ini dapat dari mana ini dapat dari sini jadi tinggal kita klik kemudian kita ikat biar angkanya tidak bergeser dengan mengklik tombol F4 kemudian enter oke jadi untuk yang baris pertama dan yang kedua tinggal kita masukkan aja ini nilai ini kemudian dari kesamping kemudian yang ini juga sama tanpa memasukkan rumus lagi jadi seperti ini dia kemudian kita lanjut ini kan belum dapat hasilnya kan ini masih nilai yang tadi masih yang ini kita dapat kemudian disini kita coba lagi dengan memasukkan rumus R1 dikurang yang 0,33 ini dapat dari hasil yang ini berarti tinggal kita klik yang ini kemudian F4 kita kali dengan R3 kita tarik ke samping kemudian yang ini juga sama cuma beda rumusnya aja dikurang yang ini baru kita ikat kemudian kita kalikan dengan baris ketiga oke tinggal kita tarik kemudian yang ini tanpa memasukkan rumus jadi tinggal kita klik aja nilainya oke jadi ini ini udah sama semua ya dimana untuk nilai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ini sama dengan yang gabungan dari yang pertama tadi udah sama semua jadi tinggal kita cari nilai X1 X2 dan X3 dimana untuk nilai yang ini kita copy kan kita saling ke sini oh maaf sepertinya dia tidak terbaca kalau kita copy jadi kita tulis satu-satu jadi kita tuliskan ini ya 0 min 1 0 disini min 0,2 kemudian 0 0,4 kemudian disini min 0,2 disini 1 dan disini 0,6 jadi untuk yang nilai ini merupakan salinan yang ini jadi kalau misalnya di laptop kalian bisa meng-copy jadi kan tinggal copy aja kemudian untuk B itu dapatnya dari sini nilai yang ini tadi 5 10 5 hasil dari persamaan yang pertama itu merupakan nilai B oke kemudian untuk mencarinya X sama dengan A min 1 per B dimana untuk X ini kita memasukkan rumus sebentar untuk yang ini kita memasukkan rumus sama dengan nilai A pada kolom yang pertama kita kali dengan nilai D pada kolom yang pertama nilai B ini kita ikat atau tekan tombol F4 kemudian kita tambahkan kita tambah dengan B yang kedua dimana nilai B yang kedua ini maaf kita tambah dengan yang ini dulu nilai A pada kolom kedua kemudian baru kita kalikan dengan nilai B yang kedua dimana untuk nilai B ini kita akan mengkunci lagi atau menekan tombol F4 kemudian setelah itu kita tambah dengan kolom yang ketiga pada nilai A kemudian kita kalikan dengan kolom yang B ini kemudian kita kunci lagi F4 kemudian jika sudah kita enter dia akan mendapatkan hasil 3 dimana 3 ini merupakan nilai X1 oke jadi disini tinggal kita tarik aja dan dia akan lanjut untuk mendapatkan nilai X2 X3 oke jadi pada persamaan yang ini kita sudah mendapatkan hasilnya dimana untuk hasilnya yaitu X1 adalah 3 X2 X2 nya 0 dan X3 nya adalah 1 baik mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang mohon maaf dan akan kita lanjut pada pertemuan atau video selanjutnya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati